Dan kembali di sepekan terakhir, halo teman-teman apa kabar? Tepatnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 11 siang Ini adalah satu peristiwa yang cukup mengemparkan dari warganet dan juga pemerintahan nasional Yakni tersangka kasus penyebaran hoax Ratna Sarumpait yang sudah resmi dibawa dan diserahkan dari tahanan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Ia pun sudah tampak mengenakan rompi tahanan Tepatnya rompi tahanan dibayar didampingi oleh kuasa hukumnya Insang Narasaruddin Ikut juga mendampingi Ratna yakni putrinya Atika Hasiholan Dimana disana awak media pun juga mengikuti bagaimana perjalanan dari penyerahan berkas yang sudah P21 Atau dinyatakan lengkap Kemudian berikutnya Ratna ini akan diserahkan ke Kejaksaan Jadi dikatakan oleh Kabupaten Mas Polda Metro Jaya, Kombespo Agoyono Kalau pelimpan Ratna dan juga pernah bukti ini sudah lengkap sejak hari Kamis Dimana kemudian berikutnya proses-proses yang akan berlangsung akan diserahkan berikutnya ke pihak Kejaksaan Memang masih ingatkan ya pada tanggal 6 Oktober 2018 lalu Itu kasus ini sangat viral sekali Dimana pada waktu itu Ratna sempat mengadakan konversi pers Dia mengatakan disebut-sebut gitu ya Menyebut dirinya kalau ia disiksa Pihak dokter pun yang dikatakan menangani kasusnya tersebut Mengatakan kalau itu bukanlah bekas dari pemukulan atau penyiksaan Melainkan bekas dari operasi plastik Kemudian Ratna Sarampoet pun langsung mengadakan konversi perselanjutan Yang mengatakan dia meminta maaf Dia sudah melakukan pembohongan publik Nah itu pun kemudian langsung menjadi kasus besar Yang kemudian langsung diproses oleh pihak kepolisian Karena memang kalau diusut lagi nih teman-teman Ternyata Ratna ini dijelat oleh beberapa pasal Di antaranya ya pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 46 Tentang peraturan pidana Dan pasal 28 jungto Pasal 45 undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Serta hukuman penjara 10 tahun penjara Ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semuanya Untuk hati-hati dalam bagaimana kita memberikan sebuah informasi ke publik Apalagi sekarang kekuatan media sosial itu sudah semakin luas Dan semakin bebas Ini cuitan yang mendapatkan reaksi paling besar dari para traveler Yakni Mas KP LCC alias low cost carrier Atau mas KP berdiaya murah Akhirnya mengeluarkan regulasi Untuk menyetop kebijakan bagasi gratis Oke Jadi ini menimbulkan banyak sekali reaksi yang mengatakan Nah apa bedanya kalau gitu keluar negeri dengan mas KP hemat Dengan kemudian pergi ke destinasi yang ada di Indonesia Pokoknya sama aja Tapi kemudian ada yang mengatakan juga Kalau memang ini bentuk regulasi Dari penyampaian Ataupun beberapa kebijakan Untuk menertibkan juga regulasi di dalam mas KP Jadi awalnya memang sudah ada pembicaraan Antara Komisi 5 Dengan pihak kemudian perhubungan Ada juga dari jajaran lainnya Yang memang meminta itu untuk dikaji ulang Karena juga dikatakan ini ada aspek kemampuan masyarakat Serta kelangsungan industri penerbangan nasional Karena sudah ada penyesuaian harga Mungkin lebih mahal Maka mendapatkan fasilitas bagasi Oke that's fine Tapi kalau misalkan harinya tetap sama saja Maka dikhawatirkan justru ini Akan merubikan daya beli dari masyarakat itu sendiri Apalagi para traveler Kemudian ada yang mengatakan juga Kalau misalkan tiga domestik pun juga gak dapat bagasi Buat apa dong kita pergi ke destinasi Indonesia lainnya Pokoknya sama aja Justru kayak kita seperti di luar negeri terbatas Padahal dari pihak Kementerian Baru Wisata itu teman-teman Mereka sedang mengembangkan kanal-kanal ataupun platform Untuk memperluas jaringan Apalagi exposure dari pariwisata Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dari Aceh sampai dengan Papua Itu semua sedang digalakkan Tapi tenang teman-teman semuanya Untuk kalian yang masih bingung Tenang Saya sebagai seorang backpacker Saya punya tips-nya untuk kalian semuanya Intinya adalah bagaimana kita bisa packing Di dalam sebuah koper ataupun backpack Tenang Banyak sekarang di beberapa penginapan-penginapan Yang ada di daerah-daerah di Indonesia Itu yang sudah menyediakan fasilitas tersebut By request Jadi kita bisa meminta Itu bisa kita manfaatkan fasilitas tersebut Di penginapan Untuk menghemat bawaan kita Jadi saya biasa untuk packing segala sesuatunya itu Seadanya Seminimal mungkin Dan tepat guna Nah makanya untuk kali itu Teman-teman semuanya mungkin Bisa juga dipilihkan bagaimana Untuk packing live Untuk mengakali bagasi berbayar Berikutnya yang juga viral Yang merupakan youtuber viral Juga ada Ria Ricis Yang teman-teman sudah tahu dia mendapatkan Kado cincin harga Bentar Sembilan miliar Wow Dan dia dapatkan langsung Dari katanya Aku dapat dari Om Hotman Paris Hmm Jadi bukan tanpa sebab Kalau tanpa sebab Jadinya kasus lagi nanti Eh gak boleh Tapi gini Dibilangnya gini Dia mendapatkan cincin Senilai sembilan miliar itu Karena Ria Ricis padahal saja mendapatkan subscriber Sembilan juta Wow Itu merupakan rekor terbesar Perempuan pertama Indonesia Yang berhasil mendapatkan Sembilan juta subscriber Wow Congrats Ria Ricis Memang you deserve that For you all Your hard work Dan juga video-video Yang selalu konsisten Tuh kunci konsisten Tuh kalau misalnya jadi vlogger Nah Kemudian dikatakan juga Oleh Hotman Paris Yang memang Ia memberikan cincin berlian Senilai sembilan miliar rupiah ini Dia aja mengatakan Ini belum selesai loh Saya bisa kasih harga Lebih lagi Atau mendapatkan Hadiah lebih tinggi lagi Kalau misalkan Realities bisa mendapatkan Sepuluh juta subscriber Katanya Om Hotman Paris ini Akan memberikan Mobil Lamborghini Kalau berhasil Nah Dia itu Memang awalnya Ia Membuat Kontennya itu Memang konten-konten Sehari-hari Tapi ia mencapai Peaknya itu Pada waktu Indonesia sedang Dihujani oleh Trend Squishy Nah kemudian seketika Realities selalu mendapatkan Follower Ataupun subscriber Yang banyak sekali Di Instagram Dan juga di Youtube Kemudian semakin banyak sekali Viewernya Ia pun semakin Mengembangkan konten-konten dia Yang awalnya menjadi Sehari-hari Kemudian review Squishy Kemudian menjadi Kehidupan pribadinya Tips-tipsnya Kedekatan bersama Dengan sejumlah Public figure Yang kemudian itu Semakin merambah Ke dunia Entertainment Dan juga banyak sekali Di media sosial lain Yang akhirnya dia menjadi Salah satu Youtuber sukses Di Indonesia Pertama Perempuan Keren Nah oleh karena itu Untuk para Vlogger semuanya Untuk para viewer Jangan lupa subscribe Youtube Marvin Solistio Oh bukan Kalau subscribe Ke medcom.id Untuk membantu kita juga Supaya bisa mendapatkan Konten-konten yang oke juga Tapi terima kasih Lagi Thank you banget Buat kalian semua Yang udah subscribe Dan menyaksikan video ini Terima kasih juga Yang sudah mengusulkan tema Untuk kita Terima kasih Jangan lupa untuk Like dan subscribe Channel kita Jadikan Medcom sebagai The next reality Oke Setuju kalian semuanya See you Setiap hari Jumat jam 5 sore Bye bye Sampai jumpa